Tapi sayang, 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 seribu kali sayang Kemana kau risau hati, kan ku alamatkan Telah ku terima suratmu menang itu Penuh sanjungan kata merah Syair dan batun tersusun indah sayang Bagaikan mata fatwa ku jangka Kan ku simpan suratmu menang itu Pampusanku dan amal bermutu Bagaikan mata luang kita kan bersuasa Yang cukup sudah tenangnya setia Tapi sayang, 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 seribu kali sayang Kemana kau risau hati, kan ku alamatkan Kau terimalah jawabanku ini Hanyalah doa restu ilahi Semoga lah deh, akan bersuasa Pasti kalah, kita akan bersuasa Saudara-saudara Para penutur adalah bagian terbesar dari manusia Seluruh kitab suci, tanpa penutur para nabi yang terbaik Tidak akan pernah menjadi kehidupan Tetapi, para penutur pada masa lampau Memiliki apa yang dibut kemampuan bahasa yang luar biasa Sejarah dan nilai-nilai Tapi pada zaman sekarang ini Pada zaman melodrama medsos ini Apakah kita punya penutur-penutur Di wilayah-wilayah medsos Yang dalam dirinya Telah punya apa yang dibut bahasa Apa yang dibut nilai-nilai Apa yang dibut sejarah Dan apa yang disebutkan Baik pada kehidupan Oleh karena itu, mari kita dengar Farwat Bujangga ini Tapi sayang Sayang-sayang Seibuk kali sayang Kemana kau risau hati Tidak akan ku alamatkan Terimana jawabanku ini Hanyalah dua rasu ilahi Semoga lah deh Tidak kau tak putus asa saya Pastikanlah kita akan bersuat Pastikanlah kita akan bersuat Pastikanlah kita akan bersuat Itu pasti mengalahkan Bruri dan Dewi Yul ini Tangannya getaranya tuh Tom Tampung jawab Dosen dan muridnya mas Ini murid kyul Jadi saudara-saudara Melodrama, setelah Dari musik ke teater Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah pada era teknologi baru yaitu era bioskop. Bioskop adalah era apa itu? Post-industri. Orang-orang mengelola cara bercerita dengan industri. 10 menit pertama harus menangis, 20 menit kedua harus ini, 30 menit kedua harus ini. Seluruhnya dikemas untuk orang mengeksplorasi emosi.